Bikin pokce jamur saus tiram cuma 10 menit? Emang bisa? Bisa lah! Ini adalah restoran Chinese food yang rasanya seger, gurih, dijamin deh. Ini bisa jadi opsi buat kalian yang bingung tiap hari mau masuk apa, mau makan apa. Untuk masakan ini paling PR-nya cuma motong-motong ya. Dan jamurnya kita pakai 4 macam. Ada cambiknon, sitake, kuping, kancing, dan sebenarnya ini kalian mau ganti lain boleh. Tapi menurut kita ini kombinasi yang paling pas. Dari segi tekstur, rasa, wangi, dan secara visual sangat menarik ya. Saran kita kalau pilih talenan itu yang terbuat dari kayu akasya. Karena permukaannya itu benar-benar smooth. Jadi kalau kita motong itu lebih enak aja flownya. Dan juga beratnya itu kalian harus perhatikan. Kalau bisa sih minum yang 1 kiloan. Karena itu berat yang sangat ideal jadi nggak goyang-goyang. Apalagi untuk besarnya itu juga pilih yang medium. Jadi kalau motong itu lebih leluasa. Plus point-nya lagi kalau ada 2 sisi. Jadi sisi satunya itu bisa jadi papan saji. Asik ya? Untuk pokoknya wajib dicuci karena banyak banget bonus-bonus tanah ini ya. Nah sekarang kita mau bikin saus gravy-nya dulu di satu wadah. Supaya nanti saat masak sayurnya itu kita nggak bingung. Ambil sana, ambil sini nanti keburu layu ya kan? Ini nih rahasia chef-chef yang nggak dikasih ke kita. Gini kita belas dulu sayurnya di air mendidih. Pakai minyak sama garam. 1 menit aja angkat. Langsung taruh di air es. Ini supaya dia nggak overcook ya. Dan nanti lihat kalian hasilnya bisa cakep banget ya warna hijaunya. Gilau gitu. Lalu kita akan tumis semua bahan yang kita udah potong tadi. Dan jangan lupa tambahin udang reborn ini. Supaya flavor-nya lebih mantep lagi. Aduk dan campurkan larutan gravy. Sampai dia mengental. Dan langsung sajikan deh di atas pokoknya. Ayo cepet bikin! Sampai jumpa di atas pokoknya.